Ini akan Kang Asgar coba teman-teman ya Sebelak silah murah ngenatur meriah Barbar pokoknya ini Ini teman-teman ini tanpa mecin ya Enak banget seger teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Ketemu lagi bersama Kang Asgar di channelnya Dapur Kang Asgar teman-teman Kali ini Kang Asgar akan berbagi Resep atau ide ya Bagaimana caranya Meracik bumbu Buat sebelak yang murah ya teman-teman Tapi tidak murahan ya teman-teman Harganya murah tapi rasanya mantul ya teman-teman Disini Kang Asgar meracik bumbunya Tanpa mecin ya teman-teman Ini cocok banget buat yang anti mecin Dan Kalau sebelak itu sebenarnya sih Ide usaha rumahan yang sangat Menjanjikan ya teman-teman Karena hampir setiap Kampung ya ada yang jualan Sebelak ya teman-teman Cuman Alhamdulillahnya itu Semuanya pada laku Dan Bisa menghasilkan uang pastinya ya Kalau Kita mau berusaha Oke teman-teman Disini Kang Asgar akan berbagi Bagaimana caranya meracik Bumbu Buat sebelak ya Yang murah dan tidak murahan Oke teman-teman nih Disini Kang Asgar sudah ada Beberapa bahan untuk meracik bumbunya teman-teman Disini Kang Asgar gunakan Satu dua tiga Lima ruas kencur teman-teman Kemudian ada Bawang putih ya Ini kalau diinikan Empat Empat siung Bawang putih teman-teman ya Kemudian Dua siung Bawang merah Ini enam Ruas ya Kalau kencur enam ruas Ini dua ya Bawang merahnya Dua Siung Kemudian bawang putihnya Ini kalau diinikan Mungkin ini empat siung teman-teman Karena ini ukuran kecil ya Ini untuk Bumbu Pokoknya ya Teman-teman Karena ciri khas sebelak itu Harus tercium banget Kencurnya ya Teman-teman Sama bawang putihnya Kemudian disini Garam ini Garam hanya untuk siap saji saja ya Kang Asgar gunakan Nanti Kang Asgar akan Contohin ya Bagaimana cara memasak Sebelak yang enak ya Teman-teman Dan kemudian Untuk kaldu disini Kang Asgar hanya menggunakan Royko Rasya sapi Teman-teman ya Kaldunya ini Kaldu sapi sama Bumbu atom Yang Kang Asgar sudah Satukan disini Teman-teman Nih udah Kang Asgar aduk Nih teman-teman Jadi seperti ini ya Hasilnya Jadi ini Tempa mecin ya Teman-teman Dan ini Kurupuknya ini Untuk tes ya Nanti bagaimana Caranya membuat Sebelak Murah Meriah Tapi Ngenah Gitu nya Teman-teman Oke Pertama-tama Ini kan Kita udah Kang Asgar Satukan nih Bumbu yang ini Kita Piling dulu Si bumbu Ininya teman-teman Nih Ini bisa disimpan Dalam waktu Satu minggu pun Teman-teman Tidak akan basi Kita airin nih Supaya Ini saja teman-teman Berputar ya Airnya itu Secukupnya saja Jadi Nggak usah terlalu banyak Kalau teman-teman Bikinnya banyak Itu Usahakan Kencur itu Misalkan Kencur 10 ruas Bawang putihnya itu 7 Gitu teman-teman ya Terus Kalau bawang merah itu Cukup Sedikit saja Teman-teman ya Nggak usah terlalu banyak Nih Kang Asgar Kita haluskan ya Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah halus Teman-teman ya Ini airnya Jangan terlalu banyak Teman-teman Nanti kalau terlalu encer Tidak bagus Nih Kemudian kita Masukkan ke dalam wadah Teman-teman Ini bisa untuk Beberapa hari Teman-teman Simpan saja di kulkas Nggak usah Pakai Apa Maksudnya Nggak usah meracik Tiap hari Kalau bumbu sebelah Teman-teman Disimpan juga Bagus ya Nih Kemudian langkah selanjutnya Nih Kang Asgar Akan kasih contoh ya Teman-teman Nih Ini Ke Apa Kebanyakan air Teman-teman Dikurangi saja sedikit ya Ini Kang Asgar Dari kebanyakan air Nggak apa-apa Ini akan Kang Asgar Contohin ya Cara membuat Sebelak yang enak itu Seperti apa Murah Meriah Ngenah Tursehah Gitu lah Mencek orang-orang Teman-teman Oke Nih teman-teman Ini Kang Asgar Akan contohin Cara memasaknya ya Nih Ini sudah ada minyak sedikit ya Teman-teman Sedikit saja minyaknya Jadi Teman-teman Kalau memasukkan Bumbu sebelak itu Biar tidak menyengat Dan si pembelinya juga Tidak apa Biasanya kan suka Apa teman-teman ya Merekeseng-seng Gitulahnya Amente Iya Biar tidak nyegak ya Teman-teman Nih Kita masukkan Dalam keadaan minyak Yang masih Dingin ya Teman-teman Nih Si kencurnya ini Kang Asgar Masukkan Dua sendok saja Teman-teman ya Nih Jadi Masukkannya Dalam keadaan Minyak yang masih Dingin ya Teman-teman Nih Kalau mau Menggunakan cabai Cabainya juga Sama Kita masukkan Dalam keadaan Dingin ya Teman-teman Nih Jadi tidak Nyegak ya Teman-teman Nih Kalau sudah Seperti ini Kita Kasih air ya Teman-teman Secukupnya saja Airnya Kemudian Kita masukkan Kerupuk yang tadi Ini hanya Percobaan Teman-teman Ini Kalau mau Ditambah air Bisa ditambah Nih Kang Asgar Kasih tambah Air lagi Teman-teman Nih Kalau seperti ini Jangan dikasih Bumbu dulu Teman-teman Biarkan dulu Ininya Mendidih Airnya Nanti kalau Sudah agak Mendidih Baru kita Kasih bumbu Nih Teman-teman Kalau sudah Mendidih Seperti ini Baru kita Masukkan Ini Kita pakai Bumbu yang Tadi Kira-kira Satu sendok Seperti ini Ini cukup Satu sendok Setengah Kemudian Untuk garamnya Kita gunakan Secuil Segini saja Garamnya Seujung sendok Karena Kan tadi Si roiko sapinya Sudah ada Atomnya Teman-teman Jadi kalau Kebanyakan Garam Bisa Keasinan Ini Kalau sudah Seperti ini Kita kecilin Airnya Biar Bumbunya Meresap Kedalam Kerupuknya Ini Teman-teman Jadi Jangan terlalu Besar Apinya Kecilin Saja Jadi Supaya Bumbunya Meresap Ini Biasanya Seblak Dijual Di Rumahan Bisa Beraneka Rasa Teman-teman Bisa Menggunakan Kerupuk Bisa Menggunakan Tulang Maksud Kang Asgar Bisa Menggunakan Tahu Menggunakan Siomai Ini Kang Asgar Hanya Mengasih Bumbunya Saja Teman-teman Bisa Mengkreasikan Sendirilah Ide Usahanya Di rumah Teman-teman Tinggal Nunggu Proses Pematangan Sudah Saya harus Coba Benar-benar Mantap Rasanya Walaupun Tanpa Match Ini Sudah Siap Untuk Kang Asgar Angkat Teman-teman Ini Sudah Mateng Mantap Banget Teman-teman Ini 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 Kang Asgar Angkat Teman-teman Tuh Teman-teman Mantap Benar Ini Oke Teman-teman Hasil Seblaknya Seperti Ini Teman-teman Seblak Murah Ngenah Tursuhah Cara Meraciknya Seperti Ini Teman-teman Ini Kang Asgar Akan Kasih Jeruk Limau Biar Tambah Mantul Biar Tambah Segar Teman-teman Ini Kang Asgar Akan Coba Bismillahirrahmanirrahim Wow Mantap Benar Teman-teman Oke Teman-teman Mungkin Sekian Dulu Dari Purkan Asgar Akhiru kalamu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh